Hanya tinggal selangkah lagi di mana Indonesia bisa mengakhiri penantian 32 tahun menyoal medali emas. Dan perjalanan timnas U22 Indonesia di final SEA Games 2023 kali ini harus menjadi momen menuntaskan partai puncak dengan memperoleh medali emas. Indonesia akan melawan Thailand pada partai final SEA Games 2023 Kamboja. Laga Indonesia versus Thailand pada final SEA Games 2023 tersebut bakal dikelar di Olympic Stadium Phnom Penh pada selasa 16 Mei pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Partai final SEA Games 2023 kali ini mempertemukan dua tim terbaik di babak penyisihan grup. Indonesia merupakan juara grup A sedangkan Thailand adalah pemuncak klasemen akhir grup B. Perjalanan timnas U22 Indonesia besutan Indra Syafri tampil impresif di grup B babak penyisihan sepak mula putra SEA Games 2023. Pada laga perdana Marcelino Ferdinand CS mampu melibas Filipina dengan skor telak 3-0. Kemenangan dengan skor besar berlanjut pada dua laga berikutnya. Seusai menggulung Myanmar dengan skor 5-0 pada laga kedua, Garuda Muda lalu menundukkan Timur Leste 3 gol tanpa balas pada pertandingan ketiga. Lalu Indonesia sukses menutup fase grup dengan kemenangan 2-1 atas sang tuan rumah Kamboja. Hasil bagus atas Kamboja itu membuat anak asu Indra Syafri mengukir rekor sempurna di fase grup. Tak hanya mencatatkan hasil sempurna berupa 4 kemenangan, tim nasi Indonesia juga tampil subur dengan menjaringkan 13 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Lolos ke semifinal sebagai juara grup A, skuad Garuda Muda kemudian bersuara runner-up grup B Vietnam di partai semifinal. Laga semifinal Indonesia versus Vietnam berakhir secara dramatis. Pasukan Indra Syafri menang 3-2 berkat gol Muhammad Taufani Muslihuddin pada menit-menit akhir babak kedua. Kemenangan dramatis atas Vietnam itu pun membawa tim nasi Indonesia berhasil melaju ke final SEA Games 2023 melawan Thailand. Sedangkan untuk Thailand mereka melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Myanmar 3-0 pada semifinal. Thailand adalah tim tersukses di sepak bola putra SEA Games dengan koleksi 16 medali emas. Ada pun Indonesia baru mengoleksi 2 medali emas sepak bola putra SEA Games. Kali terakhir tim Garuda berjaya pada edisi 91 di Filipina. Menariknya kala itu tim nasi Indonesia yang dilatih Anatoly Polosin meraih medali emas seusai mengalahkan Thailand lewat adu penalti di partai final. Kini Indonesia tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri dahaga medali emas sepak bola SEA Games yang telah berlangsung selama 32 tahun.